Untuk karyawan, tapi mereka malah memilih parkir di bahu jalan Dengan alasan bahwasannya Lahan parkir di kawasan PT jauh dengan gedung tempat mereka bekerja Hai Tribuner, selamat siang Hari ini saya melaporkan langsung dari kawasan Batam Center Tepatnya di depan PT Panasonic Industrial Device Batam Nah Tribuner terlihat sejumlah kendaraan Baik roda 2 maupun roda 4 di depan kawasan PT Panasonic ini Parkir di bahu jalan Tribuner Padahal menurut sebelumnya Padahal di kawasan PT Panasonic sendiri itu memiliki Lahan parkir, tempat parkir untuk karyawannya Namun sejumlah karyawan malah memilih parkir di bahu jalan PT Panasonic Batam Center ini Jadi seperti ini Tribuner Jadi tepatnya di depan PT Panasonic ini Berkisar beberapa meter berbaris Dua baris kendaraan Sepeda motor yang parkir di bahu jalan Tak hanya itu, yang di sebelah ujung sana Tepatnya di arah Simpang Kaliban Di lajur Simpang Kaliban menuju Kawasan BKKBN Ataupun Simpang Kuremci juga banyak Ada beberapa mobil juga yang turut parkir di bahu jalan Padahal sebenarnya Hal ini tidak diperbolehkan oleh pemerintah Kota Batam Bahkan sudah ada perdanya Bahwa apabila parkir di bahu jalan Biasanya akan diderek oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Jadi seperti ini Tribuner selesananya Nah jadi memang PT.Panasonic ini parkir Tepat di seberang PT.Panasonic sendiri Atau di kawasan ruko-ruko yang ada di depan PT.Panasonic Tribuner Nah jadi rame banget Padahal di dalam itu Ada juga Kendara lahan parkir Untuk yang disediakan oleh perusahaan Untuk karyawan Tapi mereka malah memilih Parkir di bahu jalan Dengan alasan bahwasannya Lahan parkir di kawasan PT Jauh dengan gedung tempat mereka bekerja Oke Tribuners Demikian laporan langsung dari saya Sekian dan terima kasih Selamat siang Dan selamat beraktifitas kembali Tribuners Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!